Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Basri Budi Utomo menghirup udara bebas Setelah diberikan asimilasi sesuai dengan Permenkumham No.24 Tahun 2021 Selain mendapatkan asimilasi pertimbangan lainnya adalah terpidana Basri kooperatif dan menunjukkan karakter keteladanan selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan 2B Kota Tegal, Jawa Tengah Keluarnya Basri dari lapas 2B Kota Tegal disambut puluh jajaran pengurus dan anggota GNPKRI mereka banyak datang dari berbagai wilayah di Indonesia Bahkan bersama sejumlah pengurus dan anggota GNPKRI menggelar syukuran di Pantai Alam Indah atas bebasnya Ketua Umum GNPKRI Basri Budi Utomo Basri mengatakan masa penahanan dirinya sampai tanggal 24 Oktober 2021 Untuk memenuhi 7 bulan Basri akan menjalani di rumah dengan pengawasan Bapas Pekalongan Menurut Basri selesai menjalani seluruh masa hukuman dirinya akan tetap melakukan pengawasan terkait dengan korupsi termasuk akan tetap mengawal kasus dugaan korupsi anggaran COVID-19 yang pernah dilaporkannya Beraktifitas kembali ya Dari sisi mana Pak? Aktifitas yang kembali? Yang mereka tetap akan melakukan upaya pencegahan untuk berantasan korupsi Tidak mematahkan semangat Tapi negeri ini membakar semangat Memang semangat Jadi hikmah di wali kita adalah untuk menambah semangat? Hikmah ya semua risiko ya Dan itu memang saya dari awal sudah niat ke pasang badan Artinya memang negeri ini begitu tumbal Untuk memperbaiki penegakan hukum Pemberantasan korupsi kan amburadu sama sekali Oleh dikata Saya melihat di lapas ini itu yang penanar kabur itu Hukumannya luar biasa Ada yang sampai 12 tahun, 10 tahun Yang korupor yang miliaran ini hukumannya wali 3 tahun, 4 tahun Naif sekali bang saya ini Khusus yang kemarin berkaitan dengan masalah yang saya hadapi ini Masih lanjut Di mantan dan tim ini Masih proses secara hukum Baik di mahkamah militer maupun nanti kejaksaan agung Sampai ke dua Internal sama eksternal Tetap akan saya kejar sampai selesai Siapapun ya tetap akan saya kejar Jadi tidak akan membuat saya jerai itu Saya kejar sampai titik di arah penghabisan Informasinya sampai mana Pak? Informasinya Ini insya Allah Saya kemarin dengar sih dalam bulan-bulan ini mulai sedang ya Yang umum atau? Yang militer Kalau yang umum belum nanti Artinya laporan dulu yang sempat ke? Iya yang dulu Ya laporan saya yang kemana-mana itu Sekarang ada Tindak lanjutnya Ada tindak lanjutnya Ini tidak berhenti Jadi sekarang kan beliau menjadi pamen ini sekarang Di Podam Karena dalam menangkap proses hukum Di dalam internal institusinya Jadi Dari awal kan saya sudah punya niat Saya pertama saya tidak akan pernah minta maaf terhadap konstor Dan saya tidak akan pernah komprom dengan lorok Kalau itu aja Pesoalan yang lain-lain saya masuk ke tahanan ku itu Sudah risiko Konsekuensi Iya konsekuensi Gimana hukum melihat tindakan saya seperti apa Kalau dianggap oleh hukum saya ini salah ya seperti inilah hukum kita Sekarang pertanyaan saya yang balik Apa pantas? Masih pantaskah koruptor? Diberitakan sebelumnya Basri Budi Utomo Difonis 7 bulan penjara oleh pengadilan negeri kota Tegal Basri Difonis bersalah melakukan pencemaran nama baik Letkol Sutan Pandapotan Siregar Mantan Kodim Kooseng 712 Tegal Melalui media sosial Facebook Postingan Basri terkait dugaan korupsi anggaran penanganan COVID-19 Dian Brayanti Tim Kabar Beritaku mengabarkan Terima kasih telah menonton!